Halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Nintias dapat menjumpai dan kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga. Hari ini kita akan membahas khusus seputar kesehatan anak. Tema hari ini sangat menarik yaitu mengenai stunting. Apa itu stunting? Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan bisa saja email kami di dokterkeluarga.tv at gmail.com ya. Hari ini narasumbernya adalah narasumber yang cantik sekali yaitu Dr. Liza Melani SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari rumah sakit Permata Depo. Kita sampaikan dulu, Dr. Liza yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo, Mbak Rini dan pemirsa di rumah. Halo, kabarnya? Baik. Good, oke. Semangat ya dok ya. Hari ini nih, weekend-weekend, kita bahas seputar stunting gitu ya dok ya. Ini aku santai banget ya. Oke, stunting itu begini dokter. Nah, sebenarnya yang aku ingin tanyakan lebih dalam lagi seperti ini. Soalnya kan aku sering baca-baca begitu kan. Katanya, ini mungkin ibu-ibu yang milenial ini udah sering baca juga ya. Mungkin di social media atau bagaimana. Indonesia gawat stunting gitu ya. Stunting itu katanya kan, apa sih perawakan pendek gitu ya dok ya. Nah, itu dengar-dengar katanya orang tua adalah yang apa ya, sosok yang paling berperan untuk mendeteksi gitu ya apa itu stunting perawakan pendek pada anaknya. Dan juga mengetahui status gizi anaknya ini sebenarnya udah cukup atau enggak sih gitu. Karena barangkali kalau misalnya kurang, itu katanya jadi resiko tinggi untuk stunting. Jadi, stunting ini perawakan pendek itu maksudnya seperti apa sih dok kalau dari sudut pandang medis gitu ya. Jadi, stunting itu perawakan pendek, tapi yang disebabkan oleh malnutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Jadi, malnutrisi kronis, malnutrisi artinya kekurangan gizi gitu ya. Jadi, tidak selamanya pendek itu stunting gitu. Harus ada, belakangnya ada masalah pemenuhan nutrisi yang terganggu gitu ya. Pemenuhan nutrisi yang terganggu ini bisa disebabkan karena pemberian nutrisinya yang memang kurang atau ada masalah-masalah yang menyebabkan kebutuhan nutrisinya meningkat. Misalnya, anaknya sakit gitu ya, sakit jangka panjang gitu ya. Jadi, jangan salah ya, apa tadi pendek, bukan tidak selalu atau tidak selamanya stunting gitu ya. Jadi, ada penilaiannya khusus begitu ya dok ya. Tapi, apakah benar dok malnutrisi tadi atau gizi buruk atau apalah istilahnya itu yang memang menjadi fokus utama nih. Artinya, penyebab utama gitu ya dari stunting itu sendiri. Karena kan seperti yang kita ketahui, banyak orang tua yang, ini mohon maaf aja ya gitu ya. Tapi, banyak yang masih sering membanding-bandingkan tinggi badan anaknya dengan anaknya orang lain gitu, anaknya teman, anaknya tetangga, bahkan ke adik, ke kakaknya. Ini aku sering banget bilang seperti ini, karena memang kenyataannya seperti itu begitu ya dok ya. Jadi, sebenarnya untuk tinggi badan ini sendiri akan jadi patokan selalu. Kemudian tadi pemenuhan nutrisi yang dimaksud seperti apa juga lebih detailnya dok? Iya. Jadi, kalau untuk diagnosis, jadi kita mengatakan anak ini pendek kan tentunya kita harus membandingkan dengan nilai normal gitu ya. Biasanya kita menggunakan kurva dan kurva yang digunakan sekarang itu kurva yang dari WHO gitu ya. Jadi, nanti di batas tertentu itu anak dikatakan pendek gitu. Nah, itu juga harus dilihat bagaimana dari waktu ke waktu. Jadi, bukan sewaktu saja gitu ya. Apa ini, memang dari awal anaknya cenderung di bawah, tinggi badannya, memang dari awal dia kecil, atau tadinya dia tinggi kemudian garisnya jadi jelek gitu. Oh, stagnan. Iya. Bisa begitu juga ya. Iya, betul. Apa tuh, memang anaknya mungil tapi lincah gitu ya. Dan perkembangannya bagus gitu ya. Perkembangannya bagus. Mungkin tidak bisa dikategorikan stunting. Iya, jadi jangan buru-buru apa ya, ambil kesimpulan juga ya, sebelum memang kita ngobrol langsung ke dokter spesialitas anaknya. Iya, harus dokternya ya. Ke dokter Liza nanti ya. Oke, tapi ini seru banget sih dok, soalnya kan memang orang tuh udah keburu cemas duluan ya, kalau udah, aduh kok tingginya, bagaimana nih gitu ke depannya, apakah masih bisa tambah lagi gitu ya. Perasaan aku udah kasih makan yang banyak deh gitu ya. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang sebetulnya juga mungkin kalau kita tahu ilmunya dan rajin baca dan juga tentunya dengan sumberi angkurat dan tentunya juga konsul terus ke dokter spesialis anaknya, kita juga nggak terlampau khawatir juga kali ya dok ya. Yang terpenting adalah mungkin mengetahui apa itu definisi dari stunting itu sendiri dan mencari tahu juga apa penyebabnya dan mengenali juga apakah jangan-jangan ini stunting atau bukan gitu ya dok ya. Mungkin untuk sehari-hari apa yang bisa kita nilai lagi lebih dalam ya dok ya ketika melihat anak kita sendiri deh secara objektif nih katakanlah. Kalau orang tua yang penting adalah anak harus dipantau gitu ya, jadi kalau di bawah satu tahun itu kan setiap bulan dia harus ditimbang berat badannya, kemudian panjang badan atau tinggi badan gitu. Jadi stunting itu biasanya tadi kan masalah nutrisinya sudah jangka panjang, jadi biasanya yang terjadi lebih dulu adalah berat badannya tidak naik gitu. Jadi pada saat anaknya berat badannya sudah tidak naik itu harus diintervensi supaya nggak terjadi stuntingnya gitu. Berat badannya nggak naik-naik gitu ya. Awalnya berat badannya beberapa bulan tidak naik, lama-lama tinggi badannya yang ikut terpengaruh. Lama-lama tinggi badannya. Kalau ini sudah sering sekali juga dibahas dengan dokter spesialis anak, kita kenal istilah seribu hari pertama kehidupan gitu ya. Itu juga katanya jadi kata kunci juga nih untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak gitu ya dok ya. Makanya dikenal juga istilah asa-asi-asuh gitu ya dok ya. Jadi oke katanya kalau 6 bulan ke bawah tuh masih sering bolak-balik ke puskesmas atau pusyandu gitu ya atau ke rumah sakit. Jadi orang tua agak tenang tuh karena dibantu oleh tim medis lah istilahnya ya. Jadi nggak ada yang kecolongan. Nah beda dengan udah 6 bulan ke atas itu sering nggak ngeh gitu ya ternyata apa nih kok berat badannya ini. Terus pengaruh ke tinggi badannya yang nggak nambah-nambah atau bahkan lingkar kepalanya sendiri itu kadang-kadang nggak begitu paham gitu ya. Itu sebenarnya ada patokannya juga kan ya berdasarkan mungkin buku kesehatan masyarakat yang bisa kita jadikan guidelines atau bagaimana dok? Ya sebetulnya setiap anak itu seharusnya sudah punya bukunya entah itu pakai KMS atau buku kesehatan. Kalau berobat ke rumah sakit kan ada buku kesehatan anak gitu ya dan disitu bisa diplot setiap bulannya oleh ibunya. Karena kan seharusnya di bawah 1 tahun tiap bulan tuh ya dan di atas 6 bulan pun masih bisa timbang nih di pusyandu. Minimal berat badannya tapi kalau bisa panjang badan dan lingkar kepalanya juga ikut diukur ya. Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, diplot ke kurvanya. Apakah ini standarnya sudah standar internasional ya dok ya? Ini berkali-kali aku tekankan di sini karena ada juga soalnya yang bertanya-tanya ini benar nih standarnya gitu kan? Kita anak Asia beda nih dengan anak Eropa gitu ya atau anak Amerika gitu ya. Ini sebenarnya sudah diukur berdasarkan profil dari masing-masing anak-anak di negara tersebut ya dok ya? Oke, itu patokannya. Kemudian cara penilaiannya juga seperti apa sih dok? Itu mungkin lebih ke sudut pandang dokter sih ya. Tapi kalau untuk sebagai orang tua mantau tiap bulan gitu ya, kenaikan berat badan terus juga memperhatikan juga. Ini nutrisinya sudah cukup belum ya? Atau asinya sendiri waktu itu as eksklusifnya berjalan lancar nggak ya? Bagaimana dengan makanan pendamping asinya juga? Begitu ya. Jadi kira-kira tahapannya seperti apa sih dok secara sederhananya deh? Jadi orang tua juga harus mengerti setelah melihat kurvanya, kalau baik-baik saja maka dilanjutkan. Begitu anaknya selesai asih eksklusif mulai pemberian makanan pendamping asih, ibunya juga perlu belajar bagaimana pemberian makanan pendamping asih yang benar. Karena nggak selamanya juga benar, masih ada yang kadang-kadang oh bulan pertama hanya boleh makan buah gitu ya. Itu kan salah persepsi gitu ya, belajar bagaimana pemberian makanan pendamping asih yang benar gitu. Kemudian kalau ada masalah dilihat timbang di posyandu ternyata kurvanya tidak bagus, berpindah dari tempat yang seharusnya, garis yang seharusnya. Nah itu ya harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan gitu ya. Karena idealnya itu kurvanya itu harus selalu naik gitu ya dok ya. Ya harus naik sesuai tempat dia di awalnya ya. Bertahap sesuai perkembangan usianya itulah ya, ibaratnya seperti itu. Kalau stagnan atau ada yang bilang lah kok malah jadi turun ya gitu ya, bukannya perbaikan kualitas malah jadi penurunan kualitas. Tanda tanya besar ada apa di sini gitu ya, itu yang memang perlu kita harus cari tahu ini apa, ini apa gitu ya dok ya. Jadi yang harus dikenali dari kan diplot ke kurva, harus dikenali daerah mana yang normal, terus bagaimana bentuk grafik anak saya harusnya gitu ya. Oke, baik. Karena ini ada korelasi yang sangat besar dengan perkembangannya juga ya dok ya. Mungkin tapi sebelum masuk ke situ gitu, tadi barangkali karena selain nutrisi, tadi potensi turunan juga ya dari orang tua ya. Kata-kala orang tua yang, maaf ya apa ya, bagaimana yang bicaranya, tingginya mungkin kurang-kurang gitu ya. Itu akan berpotensi juga anaknya seperti itu juga atau bagaimana? Jadi ada yang dinamakan tinggi potensi genetik yang dihitung berdasarkan tinggi badan ayah dan ibu. Ada rumusnya sendiri itu, nanti kita dapat kisaran angka anak ini pada saat usia dewasanya nanti. Jadi di 18 tahun itu kisaran tinggi badannya berapa. Nanti di situ kita biasanya bisa memplot. Anak ini masih tetap berada di kisaran tinggi potensi genetiknya atau tidak gitu. Atau mungkin ada faktor lain juga dokter, faktor lingkungan barangkali. Karena kan banyak sekali infeksi-infeksi penyakit, entah itu yang menular ataupun yang mungkin karena imunitas si anaknya itu juga yang rendah ya. Mungkin juga lahirnya waktu itu berat badannya normal atau mungkin berat atau bulannya cukup atau enggak. Itu kan perlu dipantau lagi ya dok ya. Jadi dari faktor bayinya sendiri atau faktor lingkungannya juga yang perlu diperhatikan itu apa sih dok? Supaya kita nanti berpikirnya sangat-sangat holistik gitu dok. Nggak cuma oh karena nutrisinya aja atau oh karena ya maklum aja orang tuanya begini, jadi anaknya ya begini gitu. Kan nggak seperti itu juga dok. Jadi harus melihatnya secara luas nih kira-kira bagaimana poin-poinnya. Jadi kembali ke seribu hari pertama kehidupan itu yang harus dipenuhi kebutuhan asa-asih asuhnya gitu ya. Jadi selain nutrisi, pemenuhan kebutuhan yang lainnya. Seperti misalnya nutrisinya sudah dipenuhi tapi anaknya misalnya tidak diimunisasi. Akhirnya terkena penyakit juga menghambat tentunya pertambahan berat badannya dan akhirnya bisa ujung-ujungnya jadi stunting juga gitu ya. Jadi memang anak itu harus terpenuhi segala haknya gitu ya, kebutuhannya. Tadi diberikan stimulus juga dari orang tuanya. Apalagi tadi pentingnya imunisasi, itu jangan sampai terlewat juga. Terus juga kalau ada penyakit gitu ya harus diobatin gitu ya dok. Siapa tahu tadi sebenarnya pola makannya ini pemberiannya mungkin sudah teratur, orang tuanya sudah begitu konsen terhadap zat gizi mikro atau makronya. Tapi barangkali ternyata ada masalah gangguan penyerapan atau masalah-masalah pencernaan lainnya. Begitu ya dok ya, itu bisa mengganggu juga ya dok ya. Ada penyakit-penyakit lain yang membuat kebutuhan akan energinya meningkat. Kalau ada penyakit kan kita makanan akan terpakai untuk melawan penyakitnya. Akhirnya untuk pertumbuhannya malah terhambat gitu ya. Kita perlu tahu ini stunting ini apa, karena kan sebisa mungkin kita mau menekan angka kejadiannya ya dok ya. Kita menginginkan agar harapannya ini gitu ya masa depan bangsa ini anak-anak ini bisa tumbuh dengan ceria, percaya diri gitu ya. Bisa bersaing secara nasional maupun bahkan internasional ya. Karena kan kedepannya semakin maju, tantangan semakin besar. Kalau kita balik lagi ke seputar tadi dokter, bagaimana sih kalau dilihat dari, berarti pencegahan ya, tadi ada seribu hari pertama kehidupan. Ini poin utamanya dulu, berarti dari ibunya itu hamil pun harus benar-benar diperhatikan juga dong kondisi nutrisinya. Karena akan mempengaruhi kedepannya nggak sih perkembangan kognisinya, artinya dampak dari stunting itu sendiri juga kan kita pengen hindari itu begitu dokter. Iya betul, jadi mengatasi stunting itu intervensinya memang sudah dimulai dari ibu hamil gitu ya. Karena kondisi ibu hamil akan mempengaruhi kondisi janinnya dan tentunya akan mempengaruhi kondisi bayinya setelah lahir nanti. Jadi sangat ini ya, jadi apa ya istilahnya ya calon ibu pun sebelum hamil pun juga harus memperhatikan. Betul sekali gitu ya, sehingga tadi persiapannya, persiapan nutrisinya, fisik, mental, segala macam itu sudah jauh-jauh hari gitu ya dok ya. Biar nanti tadi masa depan anaknya sendiri bisa sangat cerah gitu ya dok ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas seputar kesehatan anak dengan tema kali ini stunting bersama dengan dokter Liza Melani SPA, dokter spesialis anak di rumah sakit Permata Depok. Dan kita lanjutkan kembali ya dokter Liza ya. Dokter Liza, jadi ini sebelum nanti ada slide yang bisa dokter Liza paparkan lebih detail lagi ya satu persatu. Aku mau bahas kembali nih seputar stunting lagi nih. Jadi kan stunting itu perawakan pendek tadi ya. Terus juga ada dampaknya yang luar biasa juga. Artinya dampaknya ini sampai si anak ini nanti dewasa. Yang kan selain malnutrisi, kita juga kenal juga ada masalah obesitas juga, macem-macem sih sebenarnya masalah nutrisi pada anak begitu ya. Tapi karena kali ini kita bahas putar stunting, ternyata mau itu over ataupun dia istilahnya kurang nutrisi, ataupun kelebihan nutrisi, itu juga bisa beresiko banyak ya. Ke fisiknya, ke mentalnya, ke mungkin sosialnya, psikologi si anak juga. Nah ini untuk lebih detailnya lagi seperti apa, mengenai nanti dampaknya juga, kita langsung masuk slide-nya aja dulu ya satu persatu. Mungkin nanti secara bertahap nih ya informasinya bisa dibahas. Nah ini definisi dari stunting dulu dokter, ini mungkin perlu ditekankan kembali dok biar lebih jelas seperti apa ini? Ya, jadi stunting adalah pendek yang disebabkan kekurangan gizi dalam jangka waktu lama. Jadi seperti tadi sudah disebutkan, pendek itu tidak sama dengan stunting. Pendek tidak selamanya stunting gitu ya. Walaupun stunting tadi perawakan pendek tadi kan dibilangnya, harus diukurnya, ada embel-embelnya. Ada embel-embelnya, terus jangka waktu lama lagi. Tadi dokter bilang, gak mungkin, bukan gak mungkin ya, artinya gak cukup satu kali penilaian, tapi harus secara kontinu. Kontinu itu maksudnya berapa lama? Jadi biasanya mulai terdeteksi itu anak stunting di atas dua tahun, karena yang dua tahun pertama itu kan yang seribu hari pertama kehidupan itu yang lagi tumbuh-tumbuh pesatnya. Nanti mulai kelihatan dia stuntingnya biasanya di atas dua tahun, di usia balita lah. Jadi kalau, mohon maaf nih, kalau terlewat nih masa-masa emasnya seribu hari pertama kehidupan, let's say orang tuanya gak begitu paham gitu, mungkin ya ada aja kan. Terus ini kalau udah terlanjur stunting, bisa balik lagi, maksudnya bagaimana ya? Dikejar ketertinggalannya atau prinsipnya seperti apa dok? Jadi di atas dua tahun anak memang masih tumbuh, jadi masih bisa mengejar, tapi mungkin tidak seoptimal kalau kita mulai dari awal gitu ya. Ya, makanya itu kita perlu mencegahnya sih, prinsipnya seperti itu ya dok ya. Ini definisinya tadi sudah dijelaskan oleh dokter, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini klasifikasinya atau apa nih? Pendek yang normal dan tidak normal, perlu dibedakan ya. Jadi slide ini maksudnya mau menjelaskan bahwa pendek itu ada juga dong yang pendek normal gitu, tidak selamanya dia stunting gitu ya. Pendek yang normal artinya disini ada terbagi dua, familial short stature, itu artinya memang riwayat keluarganya tingginya tidak, tidak begitu tinggi gitu ya. Kemudian ada riwayat keluarganya gitu. Memang rata-rata tinggi badannya seperti itu. Kemudian ada constitutional growth delay, ini biasanya awal-awalnya tinggi, tidak begitu tinggi dibanding teman-temannya, tapi dia mengejar. Ketertinggalan jadi tinggi, akhir dewasanya biasanya tinggi. Jadi dia belakangan tumbuhnya gitu, dibanding anak seumurnya gitu. Dan itu biasanya riwayat keluarganya juga seperti itu, ayahnya juga seperti itu gitu ya. Contohnya anak SMP atau nanti pas SMA atau bahkan kuliah, atau jadi eh tinggi ya dia gitu sekarang, padahal kemarin kelihatannya lebih mungil deh atau apa gitu ya. Bagaimana? Biasanya kalau anak itu kan ada percepatan tumbuh lagi nanti di masa pubertnya. Biasanya anak yang constitutional growth delay ini, pada saat itu dia, tapi kan pubertnya itu beda-beda ya usianya, biasanya dia agak belakangan dibanding anak yang lain gitu ya. Jadi ini ada yang normal ya, oh karena memang tadi faktor ya memang rata-rata tinggi potensi anak mengikuti apa yang dikeluarganya seperti itu gitu ya. Dan tadi juga ditunggu dulu nih, jangan keburu-buru mengambil simpulan, siapa tahu nanti dia bakal bertambah tingginya gitu ya dokter, seiring dengan perkembangan usianya juga maksudnya. Ya tentunya untuk menentukan familial structure dan constitutional delay ini, ada kriterianya. Itu dokter nanti akan menentukan bahwa anak ini stunting atau memang dia pendek yang normal gitu ya. Kalau yang tidak normal ini pembagiannya ada yang proporsional dan tidak proporsional. Iya, jadi yang proporsional ini, kalau kita lihat fisiknya dia seperti normal tapi kecil gitu ya. Kemudian kalau yang tidak proporsional, misalnya tulang-tulangnya kelihatan pendek gitu ya, orang yang kerdil gitu ya. Begitu ya. Terus juga ini ada prenatal, postnatal dari proporsional ini bercabang lagi dok. Iya, jadi bisa masalah gangguannya itu bisa terjadi saat bayinya masih dalam kandungan ibunya. Jadi dia karena ada satu masalah misalnya gizi ibunya atau ada penyakit di ibunya, sehingga dia pertumbuhannya pada saat masa janin itu terhambat, lahirnya sehingga kecil gitu ya. Atau masalahnya baru terjadi setelah anaknya lahir gitu, sehingga dia pendek gitu. Kalau masalah yang biasanya terjadi baru lahir tadi kan sudah dibahas ya, misalnya pemberian nutrisinya, atau memang faktor genetik sih, atau memang tadi ada faktor infeksi, atau faktor lingkungan, atau faktor penyakit bawaan, penyakit yang didapat gitu ya dok ya. Tapi kalau yang prenatal memang mungkin si ibunya itu, tadi aku berusaha cermati dari kata-kata dokter, mungkin dia terinfeksi penyakit tertentu begitu ya dok ya. Ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya ibunya ada hipotensi. Oh itu penyakit yang pada saat kehamilannya. Iya betul. Oke, wah itu mah dokter objin deh nanti, pada saat dokter objin tampil deh aku tanya lagi lebih dalam. Nah kita slide berikutnya lagi ya dok ya, ini dokter anak kali ini. Oke, kondisi di Indonesia prevalensinya begitu ya dok ya. Iya, jadi di Indonesia sendiri angkanya ternyata terbesar kelima di seluruh dunia, anak kita mengalami stunting. Wah, lima besar. Iya, tinggi ya. Kemudian ini survei riset kesehatan dasar tahun 2013, 37% anak balita kita stunting. Itu jumlahnya hampir mencapai angka 9 juta. Nah ini ada survei juga yang pemantauan status gizi, pada tahun 2016 angkanya 27,5%, 2017 ternyata angkanya malah naik. Padahal sebenarnya udah banyak ya kampanye-kampanye seputar stunting gitu ya. Kampanye-kampanye belakangan ya. Oh gitu ya, tapi maksudnya banyak informasi kan sebenarnya yang berada cuma memang belum rata aja kali ya gitu ya, asas informasi segala macamnya ini. Terus juga banyak faktor sosial ekonomi juga barangkali ya dok ya yang berperan juga. Kan ini kan nutrisi kan biar bagaimana nutrisi yang sehat, yang gizi seimbang kan butuh uang juga gak sih untuk membeli itu gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang kalau mau dibahas tuh gak akan habis ya. Waktunya gak cukup masalahnya. Oke, gambar berikutnya lagi kalau begitu. Slide selanjutnya. Oh penyebab nih. Oke, oh ini nyambung dengan yang aku bilang tadi dong nih. Oke, apa dong? Jadi stunting bisa disebabkan tadi asupan nutrisinya yang memang tidak cukup, atau kebutuhan nutrisi meningkat. Kita bahas yang bawah dulu kebutuhan nutrisi meningkat itu misalnya ada anaknya tadi ya, ada penyakit-penyakit, sehingga ya tidak optimal nutrisi yang dia dapatkan untuk pertumbuhannya. Karena dia ada kondisi sakit gitu ya. Contohnya apa sih dok? Apa sakit seperti tibi paru gitu ya? Iya, itu bisa salah satunya penyebab. Biasanya anaknya makannya kok banyak, tapi tidak tumbuh gitu ya. Oh iya, makannya banyak, tapi beratnya gak naik-naik. Gak taunya makanan yang dia masuk ke tubuhnya, digerokoti sama kuman penyakitnya. Gitu ya dok? Iya. Oke, ya itu gambaran atau gangguan penyerapan, atau diare, alergi gitu kan macam-macam gak dok? Kalau itu, eh kompleks deh anak-anak gitu. Kalau asupan nutrisi yang tidak cukup nih atasnya deh sekarang. Iya, asupan nutrisi yang tidak cukup, jadi tidak selamanya masalah nutrisi ternyata yang mengalami, yang ekonominya sulit gitu ya. Ternyata yang ekonominya mapan pun ada yang stunting, karena ternyata pengetahuan ibunya mengenai masalah pemberian makan pada anak itu tidak memadai gitu ya, tidak tepat gitu ya. Jadi pengetahuan ibu dalam pemberian nutrisi kurang, masalah lain adalah kemiskinan gitu ya. Oke, itu faktor sosial ekonomi ya, tadi udah dibahas. Tapi tadi, aduh sayang banget ya, sebenarnya kan misalnya mampu nih gitu ya, dari keluarga berada, tapi mohon maaf karena pengetahuannya ini mungkin kurang akurat, kurang tepat, dan penerapannya juga artinya juga kurang optimal. Jadi anaknya deh yang jadi, istilahnya dalam tanah kutip, jadi stunting gitu ya dok ya. Aduh, oke jangan sampai ke situ juga sih. Makanya kita beralih ke slide berikutnya lagi deh. Coba, masih ada nggak ya? Oke, penyebab stunting. Lanjutkan kembali dokter ini. Kekurangan gizi. Ya, jadi penyebabnya mulai dari saat masih dalam kandungan, masih berupa janin, saat ibu hamilnya sudah kurang gizi, juga bisa mempengaruhi, jadi sehingga bayinya lahirnya kecil, ujung-ujungnya dia stunting gitu ya. Kemudian ini yang tadi sudah kita bahas, pengetahuan ibu, kemudian layanan kesehatan, karena kan penyakit-penyakit juga harus diatasi gitu ya. Kalau tidak mudah terjangkau layanan kesehatan, akhirnya penyakit tidak teratasi, anaknya juga tidak tumbuh gitu ya. Makanan bergizi, kemudian air bersih dan sanitasi, karena itu kan mempengaruhi kesehatan anaknya. Jangan sampai anaknya bolak-balik batu pil akhirnya tidak tumbuh, bolak-balik diaret tidak tumbuh juga gitu ya. Jangan-jangan masalah ini juga nggak hanya terbatas di kota, atau di daerah-daerah dong. Artinya, kalau yang aku perhatikan, di kota-kota besar juga kan banyak ya yang masih yang alasan akses lah, atau ya tadi kurangnya air bersih, sanitasi gitu. Mungkin karena kurang pemeratan atau apa, atau ya aku nggak tahu sih. Cuma pada intinya adalah hal-hal di sini yang bisa jadi faktor yang pengaruhi. Gak apa berikutnya lagi? Ada lagi nggak? Oh, oke. Ini apa? Ini maksudnya ke dampak ya, atau bagaimana? Iya, dampaknya ternyata bukan hanya pada saat anak itu masa anak-anak aja, ternyata dia juga pengaruh nanti pada saat dia dewasa gitu ya. Di sini kalau pada masa anak-anak, anaknya tentunya akan mengalami gangguan perkembangan gitu ya. Dengan nutrisinya tidak tercukupi, akhirnya dia juga tidak berkembang seperti seharusnya gitu ya. Kemudian anaknya jadi mudah sakit, daya tahan tubuhnya turun ya, infeksi dengan mudahnya masuk. Kemudian ya pertumbuhan otaknya jadi tidak maksimal juga karena nutrisinya tidak cukup ya. Iya, nutrisinya nggak cukup, terus apa yang mau dikasih makan si otaknya ini? Berarti seperti itu ya. Jadi gangguan kecerdasan, terus juga jadi fungsi otak jadi mungkin terganggu, terus jadi apa tadi, penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, segala macam, gerak segala macam juga. Jadi ikut-ikut terganggu juga begitu ya secara tidak langsung. Nah ini pada saat dewasanya juga, karena memang orang dewasa tuh katanya kan juga mesti dilihat dulu masa kecilnya seperti apa sih, dulu gizinya cukup nggak sih gitu ya. Sehingga ini perlu diperhatikan, dia jangan-jangan masalah dia yang sekarang nih saat dia dewasa itu ada pengaruhnya dengan waktu kecilnya seperti apa ya dok ya? Itu tadi poin-poinnya apa aja tuh? Ternyata dari penelitian, dewasa yang pada saat masa anak-anaknya mengalami gangguan gizi, gizi kurang, itu pada saat dewasa dia rentan untuk mengalami obesitas, kemudian kayak gangguan toleransi glukosa itu seperti diabetes gitu ya, kemudian ada penyakit jantung koroner, hipertensi, osteoporosis, dan yang pasti dengan orang dewasa yang asalnya anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan, otaknya terganggu pertumbuhannya, tentunya mengganggu produktivitasnya gitu ya. Oke, jadi pemenuhan nutrisi juga selain seimbang tadi, diperhatikan juga terpenuhi nggak sih zat gizi, balik lagi ya, mikro dan makronya gitu ya dok ya, jangan sampai si anak ini mungkin makanan yang dia konsumsi kurang bervariasi, jadi zat gizinya itu kurang terpenuhi semua dengan baik begitu ya dok ya. Oke, ada lagi slide berikutnya lagi? Ada lagi nggak? Oh nggak ada ya, yaudah dilanjutin ngobrol dulu deh gitu ya. Dok, artinya kita masuk ke solusi aja kalau begitu ya dok ya, karena kan kita pengen pemenuhan gizinya ini nih, tadi balik lagi yang seimbang, kira-kira seperti apa sih tips dari dokter, karena kan biasanya kan AC eksklusif, terus makanan penamping AC, terus usia berapa, misalnya satu tahun ke atas kan udah mulai bisa dikasih makanan yang katanya umum gitu kan, seperti makanan ibunya atau bapaknya, kakaknya gitu ya. Itu juga dalam satu piring ini kira-kira seperti apa sih bagusnya supaya kebutuhan atau status gizi anaknya ini cukup terhindar dari yang namanya stunting itu sendiri. Oke, jadi yang harus diperhatikan terutama kecukupan kalori yang paling pertama ya, kecukupan kalori ini bisa didapatkan tentunya dari bahan-bahan makanan itu, dari karbohidrat, dari protein, kemudian yang menghasilkan kalori paling tinggi adalah lemak gitu ya. Kemudian harus tahu bahwa pemenuhan sumber zat besi harus cukup, itu kan berhubungan dengan pertumbuhan otaknya nanti. Kemudian protein, jangan lupa, protein hewani terutama ya, nabati juga boleh, tapi yang paling bagus, paling lengkap jenis jenis asam aminonya nanti untuk kebutuhan anaknya adalah dari hewani gitu ya. Lalu kemudian yang sering salah juga adalah cara pemberiannya, memulai pemberiannya gitu ya. Jadi, makanan lengkap ini sudah diberikan mulai dari anak mulai makanan pendamping asih gitu ya. Jadi, bukan mulai dari buah dulu gitu ya. Karena pada saat anak mulai makanan pendamping asih itu, kebutuhan macam-macam proteinnya sudah tidak terpenuhi dari zat besinya sudah tidak terpenuhi dari asih gitu ya. Jadi, yang seringkali masih salah adalah itu gitu ya. Tidak memberikan makanan lengkap dari awal gitu ya. Akhirnya, masa emasnya itu terlewatkan gitu, sayang sekali. Golden period-nya terlewatkan ya, sayang sih ya. Kalau udah lewatkan, waktu nggak bisa diputar ulang ya. Seperti lagu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu kali ya. Oke, bagi pemirsa yang ingin bertanya, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv at gmail.com ya. Format lengkapnya seperti yang ada di bawah ini. Oke, ini ada tiga pertanyaan. Satu persatu bisa dokter beri tanggapan ya. Pertanyaan dari Ibu Rani atau Mbak Rani, usia masih 18. Oke, sorry. Rani 18 tahun, Bekasi bertanya seperti ini. Dokter, benarkah remaja putri yang mengalami anemia akan terganggu kesuburannya dan beresiko melahirkan anak stunting di masa depan. Terima kasih. Ini bagus ya pertanyaannya ya. Remaja putri yang mengalami anemia. Apakah akan beresiko melahirkan anak stunting di masa depan? Jadi, remaja putri itu calon ibu. Dan memang anak remaja putri kita rentan untuk anemia pertama itu ya. Karena kan dia mengalami haid. asupan zat besinya mungkin tidak memadai. Padahal dia calon ibu. Pada saat kita akan mempersiapkan kehamilan itu seharusnya tidak dalam kondisi anemia. Jadi, kalau pertanyaannya betul nanti akan mempengaruhi kondisi janinnya. Jadi, pada saat akan mempersiapkan kehamilan kalau perlu dari awal pada saat dia masih remaja sudah dijaga kondisinya. Nutrisinya. jadi anemia itu mungkin ya karena defisiensi zat besi berarti pola makannya ini mungkin dievaluasi lagi zat besinya cukup atau enggak. Karena ditambah lagi ada haid juga setiap bulan. Calon ibu tadi dokter bilang. Jadi, harus dipersiapkan betul-betul fisik mentalnya yang kuat supaya nanti melahirkan generasi yang kuat juga ke depannya. Karena resiko benar juga ya. Tadi kan sudah dibahas ya. Ada prenatal postnatal gitu ya. Iya, betul. terlalu banyak materi nih. Baik, ini selanjutnya dari Risma 28 tahun Jakarta. Ibu Risma bertanya seperti ini. Oke, dok putra saya usia 7 bulan riwayat lahir prematur berat 2,5 kg. Kemarin sudah diimunisasi berat badannya bertambah tapi tinggi badannya tidak bertambah dok. Masih sekitar 68 cm seperti bulan sebelumnya. Apakah itu normal? Terima kasih. Oke, langsung saja tanggapannya dokter untuk Ibu Risma. Oke, jadi pertama soal pertambahan tinggi badan harusnya bertambah. Dari bulan ke bulan harusnya bertambah. Harus dilihat juga ini berat badannya dikatakan bertambah. Gimana pertambahannya bagus atau tidak gitu. Kadang-kadang bertambah tapi cuma 100 gram padahal dia harusnya naik 400 gram dalam waktu satu bulan gitu. Berarti kan bertambah tapi tidak memadai tidak cukup. Jadi itu juga pengaruh. Jadi bukan sekedar bertambah tapi bertambah dalam jumlah yang cukup. Harus dilihat lagi-lagi plot ke kurvanya sesuai atau enggak. Oke, perhatikan kurvanya. Iya, kemudian kalau memang kurva berat badannya bagus, kok kurva tinggi badannya tidak bagus mendatar itu harus diavaluasi lagi. ada kesalahan pengukuran misalnya yang lebih mudah kemudian itu dilihat lagi nanti bulan selanjutnya gimana. Kalau memang tetap tidak bertambah ya berarti harus dicari penyebabnya. Tapi tadi ada kemungkinan juga salah pengukuran ya. Masih positif thinking dulu mudah-mudahan bukan karena ada masalah yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hesti 29 tahun Depok Oke, dokter apakah stunting bisa mempengaruhi IQ atau kecerdasan intelektual pada anak? Mohon penjelasan. Tadi sudah dijelaskan ya doknya dampak kekognisinya tapi mungkin perlu lebih jelas lagi dok karena ini ke IQ apalagi kecerdasan seorang anak itu kan macam-macam ya ada yang intelektual ada yang apa tuh spiritual sekarang juga diukur terus emosional juga ya kan jadi apakah akan sangat mempengaruhi atau enggak juga gitu ya karena kan banyak juga yang anak-anak stunting juga aku lihat gitu ya banyak yang berhasil juga berkarya juga gitu potensinya masing-masing masih bisa digali ya tiap anak kan unik gitu jadi bagaimana juga untuk melihatnya secara bijak kali ini jadi betul bahwa stunting mempengaruhi IQ-nya mempengaruhi kecerdasannya gitu kenapa stunting jadi diributkan justru karena ada hasil penelitian yang melihat bahwa anak yang stunting ini terganggu pertumbuhan otaknya gitu ya ngeliatnya kita justru masalah kecerdasan anak ini kan sumber daya manusia di masa depan gitu ya jadi 80% otak volume anak usia 2 tahun itu sudah 80% otaknya dari volume otak orang dewasa gitu dan penelitian itu juga melihat dengan pemeriksaan pencitraan bahwa sambungan-sambungan saraf di otak anak yang stunting itu tidak sebagus anak yang normal gitu ya 80% jadi kalau misalnya memang anaknya ternyata stunting masih ada kesempatan untuk memperbaiki gitu ya dengan stimulasi tentunya dan perbaikan nutrisinya gitu dimaksimalkan apa yang masih bisa dimaksimalkan iya ya karena tadi bukan apa ya supaya tidak berkecil hati gitu ya tadi kan ada asah asih asuh nah ini pentingnya stimulus tadi yang dioptimalkan ya dok ya jadi kalau dilihat dari pengertian asah asih asuh itu apa dan kaitannya sendiri langsung ke stunting itu bagaimana dok jadi kan anak dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti nutrisinya kemudian tadi imunisasinya gitu ya kemudian anak juga perlu stimulasi jadi perbaiki nutrisinya tapi anaknya tidak distimulasi ya sama aja bohong gitu ya kan harus diajarin gitu ya anaknya dan kebutuhan emosionalnya yang terakhir gitu ya kasih sayang gitu ya afeksinya begitu ya oke jadi itu sih pada intinya asasi itu juga akan sangat berpengaruh penting terhadap ini bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan anak apalagi tadi udah dikaitkan juga ke seribu hari pertama kehidupan kalau terlewat terlewat tapi jangan berkecil hati juga ya insyaallah masih bisa dikejar ketertinggalannya gitu ya karena kan gak ada yang sia-sia di dunia ini kalau kita mau usahakan pasti hasilnya juga pasti ada gitu ya dok ya nah berarti kalau misalnya tadi untuk evaluasi oke kita diukur blablabla segala macam ternyata apa ya ada kecenderungan ini ini maksudnya ini yang masih yang pendek yang normal atau yang gak normal itu tadi pemantauannya paling gak dikasih waktu berapa lama dok secara kontunitasnya gitu ya berapa bulan sekali mungkin dia perlu bolak-balik gitu ya sehingga gak miss juga disini gitu ya jadi anak kalau bicara soal anak sendiri pemantauannya itu sampai 18 tahun sebetulnya tapi tentu berbeda pemantauan anak usia di bawah 1 tahun dengan anak balita gitu ya jadi jangka waktu pemantauannya yang di bawah 1 tahun itu lebih ketat gitu ya setiap bulan kemudian antara 1 tahun sampai 3 tahun itu perlu di evaluasi setiap 3 bulan gitu ya evaluasi itu tidak hanya tadi mengukur panjang badan berat badan lingkar kepala kemudian harus dievaluasi juga perkembangannya jadi anaknya sudah bisa apa gitu ya jadi perkembangannya jangan lupa jangan fokus ke pertumbuhannya aja gitu ya terus juga kalau memang ternyata masuk ke kategori yang sangat apa ya rawan atau apa gitu jadi evaluasinya biasanya fokus ke kenaikan status gizinya dulu ya dok yang berusaha dikejar sesuai gak sih dengan anak yang seharusnya seusianya segitu gitu ya jadi apa tuh pola makannya ini atau barangkali ada obat gitu ya atau suplemen tambahan yang bisa apa ya sangat membantu juga disini untuk supportnya gitu katakanlah ya jadi tentunya dicari dulu penyebabnya apakah hanya ada masalah nutrisi saja yang tidak tepat kurang atau ada masalah penyakit juga kalau ada masalah penyakit harus diatasi penyakitnya karena percuma diberikan makan tapi penyakitnya tidak diobati ya gak naik juga gitu ya kemudian kalau dilihat juga kadang-kadang disertai dengan anemia ya tentunya itu suplementasi besi nanti akan diberikan oke jadi dicari tahu terus apa sih kendala utamanya begitu ya dok ya biar diobatinya secara tuntas gitu ya dok ya sambil perbaiki nutrisinya perbaiki juga stimulasinya benar-benar itu yang jangan kelupaannya mungkin ditahan dulu sebentar ya dok ya kita nanti lanjut lagi di segmen terakhir ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program dokter keluarga masih membahas seputar kesehatan anak dengan tema stunting bersama dengan dokter Liza Melani SPA dokter spesialis anak di rumah sakit Permata Depok dan dokter Liza di segmen terakhir dilanjutkan kembali ya dok ya jadi memang sih ini kan tadi ciri-cirinya itu dilihat dari fisik ya dok ya tapi kan bukan berarti masalah perkembangannya juga kurang diperhatikan jadinya gitu ya karena harus berjalan beriringan antara pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri perkembangan nih dok yang perlu dipantau dalam kesaharian si anak itu kira-kira seperti apa sih sehingga kita harus lebih curiga lagi atau mungkin ya kalau memang harus segera mungkin dibawa ke klinik tumbuh kembang anak atau apa itu kan lebih cepat lebih baik jadi bagaimana dok ya jadi kalau untuk perkembangan sendiri itu juga sudah ada kalau pertumbuhan kan kita punya kurva nih kalau untuk memantau perkembangan kita juga punya milestone namanya gitu ya atau questionnaire press screening perkembangan gitu ya jadi tahapan-tahapan anak saya usia tiga bulan harusnya sudah bisa apa saja gitu ya anak saya usia satu tahun harusnya sudah bisa apa saja kapan harus anak ini dikatakan terlambat gitu kapan harus mencari bantuan gitu jadi orang tua selain memantau kurva pertumbuhan anaknya juga harus pantau milestone-nya gitu anaknya sesuai gak perkembangannya harus sesuai dengan si grafiknya ini barangkali ya terus juga tidak bisa dibanding-bandingkan antara satu anak dengan anak lain ya atau dilihat juga gak sih respon dari si anak juga dok gitu kan kan tadi memang sudah diberi stimulus sudah dicoba dinaikkan status nutrisinya tapi kan kita juga gak bisa apa ya terlalu ngoyo gitu memaksakan gitu ya targetnya ini harus sekian-sekian-sekian takutnya nanti jadi orang tua juga jadi stres gitu ya terus si anak juga kan biar masih kecil pun bisa melihat ekspresi gitu bahkan merekam itu semua gitu ya jadi bagaimana supaya tetap pada prinsipnya berjalan dengan baik nih pertumbuhan dan perkembangan anak tanpa menimbulkan apa ya drama-drama yang lain begitu dok kira-kira seperti apa mungkin supaya tidak stres yang paling penting adalah jangan bandingkan anak dengan anak lain yang dibandingkan anak dengan kurva atau dengan standar normal gitu ya di anaknya itu sendiri ya di anak itu sendiri kurva anak itu sendiri gitu ya karena tentunya akan berbeda anak yang lahirnya beratnya 3.800 gram dengan anak yang lahir dengan berat badan 2.500 gram gitu ya di usia ini anaknya sama-sama usia 4 bulan tapi kok yang satu lebih gemuk yang satu tidak begitu gemuk gitu ya jadi jangan bandingkan dengan anak lain gitu kan kita sudah punya standar gitu selama anaknya mulus-mulus aja pertambahan berat badannya bagus meskipun dia kelihatannya kecil dibanding anak tetangga ya tidak apa-apa apalagi kalau anaknya sehat perkembangannya baik gitu ya jadi lihat perkembangannya si anak ini yang kemarin saat ini dan gimana kedepannya gitu ya bukan dengan anak yang lain gitu ya dok ya oke tadi jangan lupa pemenuhan asah-asih-asuhnya gitu ya imunisasi jangan sampai terlewat juga pola gizi yang seimbang barangkali perlu konsul juga ke ahli gizi kali ya dok ya kalau memang statusnya udah misalnya malnutrisi gitu ya karena kan tadi kalau denger dari ceritanya bisa aja gitu dengan latar belakang yang sosial ekonominya yang kuat tapi ternyata malnutrisi gitu ya itu kan berarti ada faktor apa entah itu ada penyakit atau mungkin kurang perhatian atau apa kan banyak hal begitu ya dok yang perlu dievaluasi lebih jauh lagi jadi pada prinsipnya adalah balik lagi dok untuk penanganan secara menyeluruh hingga kita bahas disini pencegahan mau itu primer sekunder atau tersier barangkali gitu ya jadi apa tuh sebelum kita ke closing statement jadi yang penting adalah pemantauan dan intervensi dini gitu ya jadi kita kan tahu anak ini bermasalah karena kita pantau gitu ya semakin cepat kita tahu anak ini bermasalah semakin kita intervensi itu semakin bagus hasilnya gitu ya tidak dibiarkan berlarut-larut gitu ya oke kalau misalnya mohon maaf nih telat tadi terlewat gitu ya anaknya let's say sudah SD atau SMP sudah remaja bahkan ya itu masih ada harapan untuk mengejar ketertinggalan kah karena kan dipantaunya sampai paling enggak 18 tahun gitu ya dok jadi bagaimana juga menyikapinya supaya tidak terlampau balik lagi tidak terlampau khawatir bijak menyikapinya sehingga anak pun juga gak merasa terbebani juga dengan mungkin harapan orang tua atau apa gitu kan kalau anaknya sudah besar tapi masih tumbuh tetap masih tumbuh sampai 18-20 tahun biasanya masih ada pertumbuhan tinggi badan jadi kita optimalkan apa yang kita bisa itu biasanya masalah nutrisinya kemudian jangan lupa kalau anaknya sudah besar berarti kan olahraga juga membantu selain untuk stimulusnya itu juga untuk membantu menjaga kesehatannya dengan dia tidak sering sakit lebih optimal gitu pertumbuhannya mungkin juga pilih aktivitas fisik yang disukai oleh anak juga ya artinya jangan memaksakan juga kalau anaknya sukanya berenang atau basket atau apa intinya adalah membiarkan si anak ini tetap apa ya selalu bergerak begitu ya dok itu kan stimulus juga untuk pertumbuhannya dia tulang-tulangnya segala macam barangkali juga mungkin ada susu-susu tambahan sebenarnya apa cukup dengan pemenuhan apa ya nutrisi tadi dari makanan sehari-hari atau memang kalau kalsium perlu tambahan susu atau suplemen khusus barangkali untuk penguatan tulang-tulangnya atau bagaimana dok susu itu salah satu jenis sumber gizi gitu ya jadi ya boleh diberikan sebagai sumber kalsiumnya tapi bukan makanan sesuatu yang wajib bukan mengganti makanan pokok begitu ya dok karena kalsium bisa didapatkan dari sumber makanan lain juga oke dan juga kalau pun mau misalnya ada tambahan cemilan atau apa pilihkan yang sehat juga begitu ya karena balik lagi ini kita harus memperhatikan benar-benar pola gizi yang seimbang harus sudah dibiasakan dari kecil sudah suka sayur serat buah itu diperbanyak terus juga tapi tetap protein hewanina batin lemak dan lain-lainnya juga tetap masuk begitu ya sesuai dengan kebutuhan kalorinya masing-masing dilihat dari profil dari tiap-tiap anak begitu ya dok oke dokter capek juga ya dok tapi tetap semangat ya dok jadi kesimpulan yang bisa dokter berikan kepada kita semua hari ini khususnya para ibu-ibu milenial atau papa milenial jadi papa mama muda istilahnya zaman sekarang supaya jadi makin melek jadi makin aware ternyata oh ada yang namanya stunting sebisa mungkin kita jaga amanah dari Tuhan dari Allah dikasih anak Alhamdulillah bagaimana membesarkannya sekarang dengan optimal supaya masa depan mereka cerah dan kita sebagai orang tua juga bangga begitu dokter kira-kira kalau sing statementnya apa silahkan singkat saja ya jadi kita sudah belajar tadi soal stunting jadi yang penting sekarang sebagai orang tua kita pantau anak kita penuhi kebutuhannya gitu ya supaya dia jadi sumber daya manusia yang bermanfaat nantinya di masa besarnya bermanfaat untuk orang banyak ya dok ya sukses selalu untuk dokter Liza ya terima kasih sudah sharing semoga ilmunya gitu ya mau bawa banyak manfaat untuk orang banyak ya sukses berkah selalu oke baiklah pemirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokter keluarga setiap Sabtu Minggu pukul 8 malam hanya di El Sinta TV akhir kata saya Rini Ayu Ningtyas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati